Minam Ulang Udahnya agak panjang Izu 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 Walam Tak ada bidua Mana ada Buka im Okay bagus Mana soalnya Selanjutnya Pertanyaan pertama Coba Anda uraikan dan beri contoh Pelaksanaan mekanisme penilaian Praktikum No. 107 137 ya Tahun 2004 Ini standar nasional PAUD Coba Tentang standar yang saya ketahui Tentang standar Nasional penilaian disini Ialah suatu penilaian guru Tentang perkembangan anak usia ini Sesuai dengan usianya masing-masing Contohnya misalnya Anak yang usia 3 bulan Misalnya Kalau Nilai agama dan moralnya Misalnya anak itu sudah bisa 3 bulan? Iya bu Tiga bulan sampai 3 tahun? Di buku kan Dari 3 bulan sampai 6 tahun Anak usia 3 bulan Karena 3 bulan gimana kita nilai ya 3 bulan itu baru lahir Dia baru bisa Apa ya? Angka bu Baru bisa mendengarkan Surah-surah Bisa dia Mengucapkan bu Bisa dia ucapkan? Belum bu Bisa dia mengucapkannya Kalau Kisah-kisah Kalau ingat itu bu Dia sudah mulai Bisa melihat kiri tangan Betul Menggerak-gerakan tangannya Terus kalau Kognitif Kalau kognitifnya bu Dia sudah mulai Bisa Mengenal Mengenal ibunya Suara ibunya Setiap itu Kalau Bahasanya bu kan Dia sudah mulai Menangis Mengaung-ngangis Menangis bu ya Menangis Kalau Sosial emosionalnya Dia Itulah bu Sudah mulai mengenal orang tuanya Keluarga dekatnya Setiap itu Kalau Seninnya Anak sudah mulai bisa Bertumpuk-tumpuk tangan Anak usia Tiga sampai sembilan bulan Kalau Tiga sampai sembilan bulan Sudah bisa mengangkat Kepalanya bu Saya itu Sudah bisa Kalau Nilai agama dan moralnya Bukan Sudah mulai bisa Sudah mulai bisa Sudah mulai bisa Mendengarkan Ngajian-ngajian Atau Terus kalau Fisik motoriknya Sudah mulai bisa Tengkurak Mengangkatkan Kepalanya Kalau Ini Kalau Kognitifnya Kalau Anak sudah Mulai bisa Kognitif Kognitif Bisa melihat benda Sudah bisa melihat benda Sudah bisa melihat benda Di sekitarnya Terus sudah mengenali Suara Suara Ayah Ibu Anak usia Enam sampai sembilan tahun Anak usia Enam sampai sembilan tahun Langsung Cat ini ya Ini Tiga sampai sembilan bulan Ini Bulan Ini Sudah masuk ke sini Tiga sampai sembilan bulan Langsung Ke anak Usia dini Coba Tiga sampai empat tahun dulu Tiga sampai empat tahun dulu Karena kan anak usia dini Itu dimula Maksudnya yang paut ya Paut itu yang Disekolahkan Kalau anak usia dini Kalau anak usia dini Sampai empat tahun Kalau nilai Amor agamanya Bukan Sudah bisa mempraktekkan gerakan-gerakan sholat Walaupun Tidak berturut Tidak berturutan Oke Sudah ya Kognitif Sudah Selanjutnya Sosial Gimana Bahasa Sosial Dan seni Kalau bahasa itu Kadang anak Sudah bisa Membaca Abjek A-B-A sampai C Terus kalau Sosial Kalau anak 5-6 tahun Sudah bisa Mempraktekkan gerakan sholat Berurutan Terus Sebagai anak Sudah bisa Membaca Doa-doa sholat Sebagian Terus Sudah bisa Mengerti sopan santun Ramatama Terus Terus Apanya Kalau Isi motorik Sama juga Sudah bisa Berlari Melepar Mengerti Berrode Soal kedua Soal kedua Perencanaan itu Apa saja Yang harus dilakukan Oleh seorang Buru paut Apa saja Disitu kan Kalau anak posan Ada penilaian Harian Penilaian Terus Penilaian Semester Terus Pelamporan Disitu Membuat Contoh Penilaian Harian Yang pernah Membuat Dura Waktu Praktek PPL Oke Ini udah Masuk ya Ke email Ibu Terus Apa tujuan Penilaian itu Sendiri Tujuan penilaian itu Agak Tujuan penilaian itu Tujuan penilaian Anak Agak tahu Tujuan penilaian Anak Tujuan penilaian Oke Jadi Anak itu Kita lihat Apa yang sudah kita Ajarkan Apa yang sudah dia Pelajari Ada enggak Berpengaruh Tengadap dia Ya Inamnya Itu Tujuan dari Penilaian Kalau seandainya Tidak ada penilaian Maka kita Tidak dapat Mengukur Hasil bagi Si anak tersebut Jadi penilaian Yang selama ini Dilakukan Apa saja Ada penilaian Motorik Kognitif Penilaian Bahasa dia Sosial Emosional Dia Seni Untuk dia Jadi kalau Tidak ada penilaian Apa yang akan Kita ukur Dari si anak Tersebut Baik anak TK Anak Paut Mungkin itu Sekarang Tugas Saminem Coba Saminem Isi Bentar Cara Pengisian Penilaian Terhadap Anak Ini Anak Ini Ada Sahaya Ratu Surah Bakarah Bagaimana Cara Pengisian Setelah Diisi Baru Kasih Ke Ibu